Halo Sobat Yamers, karena banyak beredar video mengenai bug atau cara ubah tiket menjadi daemon, saya menjadi penasaran. Lalu saya mencoba melihat beberapa video dan ternyata komentarnya dinonaktifkan. Saya menjadi makin penasaran di pikiran saya itu apakah cara ini beneran berhasil atau tidak. Lalu saya mencoba mencari video lagi dan saya menemukan satu buah video yang komentarnya itu tidak dinonaktifkan. Ingat, video yang saya tonton itu masih belum lama, sekitar semingguan. Dan di dalam isi komentar tersebut ada yang komen berhasil dan ada juga yang bilang hoak. Waduh, saya makin penasaran apakah cara ini memang beneran berhasil atau tidak. Jadi untuk itu saya membuat video ini, saya ingin melakukan pembuktian. Jika memang cara ini beneran berhasil, kalian buru-buru untuk melakukan cara ini karena lumayan dong dapat daemon gratis. Kalaupun caranya tidak berhasil, kalian bisa mengambil hikmahnya, yaitu lebih bijak lagi dalam memilih informasi. Dan saya menemukan dua cara yang berbeda, yang hampir mirip sih sebenarnya, langsung saja kita buktikan. Oke, langsung saja kita lakukan pembuktiannya. Eh, sebelum itu, disini saya menemukan dua cara yang berbeda. Sebenarnya hampir mirip sih. Oke, kita lakukan pembuktian satu persetif, satu persatu. Langkah pertama, yaitu kita masuk ke dalam shop. Ini pembuktian yang pertama ya. Kemudian kita pilih gedraw. Kemudian kita pilih lucky spin. Nah, di cara yang pertama ini, katanya kita harus membuang 100 tiket. Nah, disini berhubung ada gratis. Kita pakai gratis dulu. Eh, ada tiket ini. Tiket lucky spin. Kita buang dulu tiketnya. Ini ada. Oh, oh. Nah, ini dia. Kita harus membuang 100 tiket. Disini kita pilih 100 draw. Eh, 100 draw, 5 draw. Kita langsung saja buang. Oke. Nah, oi. Cuy, dapet cuy. Gak nyangka dapet skin Aldos. Niatnya sih mau buat konten. Eh, malah dapet skin Aldos. Oke, lumayan lah. Padahal aku udah punya skin epicnya. Kenapa dapet skin basicnya? Oke, untuk itu kita kembali lagi. Kita masuk ke dalam custom. Lalu pilih partice. Nah, katanya harus wajib banget menggunakan Franco. Alasannya gak tau kenapa. Mungkin karena Franco itu dibelinya menggunakan tiket. Lalu kita pilih lawannya yaitu Gor. Mana ini, Mage? Gor yang menggunakan tiket. Langsung saja kita mulai. Nah, sekedar informasi. Disini saya berusaha semaksimal mungkin sama persis dengan yang saya tonton tutorialnya. Agar pembuktian ini berjalan lancar. Oke, disini kita telah berhasil masuk ke dalam gamenya. Disini kita levelnya disuruh untuk maksimal. Selanjutnya kita pilih yang disini satu persatu untuk skillnya. Kemudian 2-2. Aduh, ada-ada aja nih. 2-2. Kemudian 3-3. Nah, disini. Langsung kita lanjut. Selanjutnya kita disuruh untuk mengkill si Gor. Aduh, kita kill dulu nih. Disini kita disuruh untuk mengkill si Gor. Hei, Gor. Hei, Gor. Kita disuruh untuk mengkill. Seret. Eh, jangan lari, woy. Woy, jangan lari, woy. Jangan lari, woy. Mana itu si Gor-nya, cuy? Rangkokku. Eh, kok. Nah, si Gor-nya sudah mati. Kemudian kita disuruh untuk ke Turet. Turet dan kita disuruh untuk kenai Turet sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk ke tengah dan kita disuruh untuk merekal. Disini kita rekal. Kita tunggu. Oke. Nah, setelah itu kita disuruh untuk meninggalkan pertandingan. Dan disininya otomatis kita victory. Oke. Lama amat ya disini. Nah, oke. Kemudian disini kita disuruh untuk me-lag dan mem-follow komputernya. Aduh, aneh-aneh aja nih. Kita kembali. Nah, oke. Disini demon saya masih ada 3 ribu. Dan katanya kita disuruh untuk relog. Bagi kalian yang tidak tahu relog itu, yaitu kita keluar dari aplikasi Mobile Legends. Kemudian masuk lagi. Langsung saja kita buktikan. Disini kita keluar. Nah, kita masuk lagi. Oke, disini saya tanpa skip-skip ya. Walaupun lama, sabar. Kita akan agar kita mengetahui bahwa cari ini benar berhasil atau tidak. Semoga saja berhasil. Saya lihat di tutorialnya. Didia Diamondnya nambah, Joy. Kita lihat. Oh. Kita lihat tadi. Saya lihat sekejap. Kayaknya nggak nambah tuh. Tidak nambah. Tidak nambah. Padahal video yang saya lihat ini. Sekitar 5 hari yang lalu. Pada saat video ini dibuat. Ada 2 kemungkinan menurut saya. Yang pertama. Bugnya sudah di-vig oleh monton. Dan kedua kemungkinannya. Yaitu caranya hoak. Alias tipu-tipu. Waduh. Sayang banget nih kalau tipu-tipu. Jadi yang jelas cara tadi tidak berhasil. Kita lanjut ke pembuktian kedua. Langkah pertama yaitu kalian masuk ke dalam shop. Kemudian disini kalian pilih yang bagian hero. Disini kalian harus membeli semua hero yang menggunakan tiket. Nah ini dia saya sudah membeli semuanya. Kemudian disini kita masuk ke dalam mode custom. Pilih partice. Kemudian disini kalian wajib menggunakan hero yang menggunakan tiket. Dibelinya. Waduh pebilet. Disini saya ingin menggunakan gor. Sama persis. Secuai yang saya lihat tutorialnya. Kemudian musuhnya yaitu Franco. Mana ini. Langsung saja kita mulai. Disini saya mencoba semaksimal mungkin. Untuk sama persis melakukan tutorialnya. Agar lebih mantap. Oke disini kita tunggu sekitar. Nah ini dia sudah masuk. Kemudian disini datanya disuruh non aktifkan atau dimatikan. Nah disini kita pilih yang ke paling bawah. Nah disini kita disuruh untuk diam diri. Aduh kita diserang sampai. Sudah selesai. Oke disini kita tunggu sampai hidup. 3, 2, 1. Oke santai. Nah setelah itu kita disuruh untuk meninggalkan pertandingan. Nah ini dia. Peng 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 victory. Oke kita tap. Nah selanjutnya disini kita disuruh untuk menghidupkan data kembali. Nah kita tool i kita klik kembali. Oke aduh Tokopedia lagi. Nah disini kita disuruh untuk memasukkan kode. Kodenya yang ada disini kita masukkan kode. Oke untuk kodenya sendiri yaitu 57708095. Ingat 57708095. Oke disini saya lupa dia menggunakan toa emas. Saya juga ingin menggunakan toa emas agar sama persis. Oke kita klik oke. Nah ini dia. Jika ada orang yang mengklik. Aduh kepencet lagi nih. Jika ada orang yang mengklik kode kita. Nanti kita akan mendapatkan daemon. Walaupun satu klikan. Coba kita minta bantuan orang lain. Klik oke. Nah lagi buat konten. Ada yang mau bantu. Semoga saja ada nih. Ayo dong. Ayo dong follow. Siapa yang mau follow nih. Ayo dong follow. Disini sinyalnya. Oh H+. Eh sinyalnya H+. Nah ada yang follow Squidward. Eh Squidward. Nah thank you Squidward. Oh. Follow mencapai batas cuy. Ini dia Squidward. Kita follow back. Karena kok lemot ya. Ihh lemot. Teh lemot. Coba kita. Nah di follow. Baru juga mau ngidupin mode pesawat. Nah ini dia. Dia mencet. Jadi disini saya menuliskan. Tolong klik kode saya di chat global place. Saya akan pakai ketua emas. Jadi saat saya. Chat saya akan ada di atas. Maksudnya. Dia belum ngerti. Coba kita langsung pakai ketua emas disini. Nah. Sudah muncul. Jadi saya menuliskan. Cek di chat global sekarang. Semoga saja dia mengklik. Kayaknya dia mengunfollow saya cuy. Mengunfollow saya. Tapi saya sudah memasukkan kode di token emas beberapa kali. Dan langkah selanjutnya. Kita disuruh relog lagi. Agar mengecek daemannya masuk atau tidak nih. Coba kita relog. Kita keluar dari game. Kita masuk lagi. Oke disini kita tunggu. Nah. Tadi terlihat kan. Diamond saya masih 3000 kan. Disini saya ada 3 teori. Yang pertama. Apakah cara ini sudah difficult. Koleh mountain care. Yang kedua. Apakah cara ini beneran ada. Atau hanya mengada-ngada. Yang ketiga. Apakah ada orang yang sudah mengklik kode saya tadi. Langsung saja kita masuk kesimpulannya. Oke. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Mengenai caranya. Menurut saya itu agak kurang nyambung. Agak berbelit-belit. Harus mengklik ini. Mengklik itu. Untuk kesimpulan kedua. Yaitu mengenai kebenaran cara ini. Kalau menurut saya sih. Cara ini adalah hoak. Kenapa saya bilang hoak. Yang pertama. Mulai dari tutorialnya. Berbelit-belit. Yang kedua. Jika memang cara ini beneran berhasil. Kenapa komentarnya dinonaktifkan. Yang membuat orang lain itu. Tidak bebas berpendapat. Lalu manfaat apakah yang kalian dapat dari video ini. Yang pertama. Kalian bisa lebih berhati-hati dalam memilih informasi. Yang kedua. Sebelum kalian menyebarkan ke orang lain. Kalian harus menyelidiki terlebih dahulu. Informasi ke yang kalian terima. Apakah informasi tersebut. Hoak atau tidak. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.